Baik, dalam video kali ini saya akan membuat tutorial pomegraman JAPA yaitu cara format tanggal. Di sini contohnya itu dalam komponen table ya, yang digunakan itu tanggal lahir, di mana formatnya itu tanggal dulu, kemudian bulan, dan tahunnya. Di sini untuk nama bulan itu ini ya, menggunakan nama bulan itu versi Indonesia. Bagaimana kita cara membuatnya? Kita langsung aja kita ke tutorialnya. Baik, di sini untuk pertama itu saya akan buat dulu project-nya, project baru ya, japa-nya dan project-nya japa-nya japa-ephibition, nickname, untuk namanya saya kasih nama dengan format.jad. Cukupnya segini Kemudian klik finish Oke, bisa dibuatkan Untuk mengecekannya Saya akan coba dulu Menampilkan pesan Hello Oke, selesai Sekarang kita running dulu Oke, muncul ya Sebelum masuk ke ini ya Untuk format tanggal di komponen table Di sini saya akan coba dulu ya Yang basic dulu Pertama itu kita buat dulu Instant simple date nya Simple date format ya Nah ini New Create format Contoh di sini Untuk formatnya itu Awalnya itu Tahun 4 digit ya Kemudian nomor bulan Double M ya Kapital Kemudian tanggalnya D Ke huruf kecil ya 2 kali Nah sekarang kita coba ya Tampilkan Di sini Untuk tanggalnya Misalkan Format itu Tahun 99 ya Tahun 99 Kemudian Untuk bulan 6 bulannya Misalkan 0 4 Berarti April ya Kemudian tanggalnya Misalkan 24 Di sini ada muncul ya Nah di sini Suruh Menggunakan Trycat ya Kita gunakan aja Oke Hapus ya Ini komentar Hapus Ini ada space Kita atur Nah segini ya Ini untuk Mengatur formatnya Format inputannya Tahun Bulannya Dan tanggalnya Ini inputannya Nah sekarang kita coba dulu ya Tampilkan dulu Oke berhasil ya Tampil ya Nah sekarang Formatnya begini ya Baik sistem jawabannya Ini nama harinya Tiga digit ya Bulan nama bulannya Tanggalnya Ini ada waktunya ya Ini waktunya Dan ini tahun ya Nah sekarang Gimana cara formatnya Untuk misalkan Menggunakan ini ya Kita itu Menggunakan format Indonesia Jadi di sini Kita buat lagi Method baru ya Lebih simple Pertama itu Saya kasih Public aja Di sini Di sini gunakan Method static ya Karena akan dipanggil Di sini ya Di method main ini Dan method main ini Static ya Jadi harus sama Kemudian Nilai berikannya Saya akan gunakan String Dan nama metodnya Dan nama metodnya Misalkan Date ID ya Parameternya Dia punya date Namanya Dan Kurung perawalan Jangan lupa ya Jangan lupa juga returnnya Kita kosongkan dulu Kemudian kita buat Stand lokalnya Masukkan Masukkan Pertama itu Parameter pertama itu ID Uruf kecil Kemudian Parameter kedua ID Uruf besar ya Per kapital Setelah itu Kita buat formatnya Untuk format Tanggal Indonesia Simple date format Masukkan aja New Ini gunakan ini Pertama itu Formatnya Dan Masukkan Seti lokalnya Ini Ini hasil dari Ini Lanjut Pertama itu Untuk format Tanggal Indonesia itu Tanggal ya Bisa double Atau satu ya Saya gunakan Satu aja Kemudian Nama bulannya Supaya Nama bulannya Itu panjang Ininya lengkap ya Maka gunakan M Empat kali ya Kapital Limon ya Kemudian Terakhir Tahun ya Empat digit Misalkan aja Y Empat kali Saya selesai Selanjutnya Di bagian returnnya Tambahkan ya Format 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 Kemudian yang di format itu Ini ya Value yang dikirim ini ya Ke parameter Itu dia Masuk Nah sekarang Selesai ya Pembuatan metode ini Sekarang kita gunakan Yang ini Kita Cut dulu Sebelum Ini kan Mata-mata Masukkan ya Tapi sekarang Kita format dulu Ke format Indonesia Jadi Panggil Si metodenya Jadi ID kan Yang atas Ya Ini Yang metodenya Masukkan Selesai ya Sekini Sekarang kita Jalankan Kita jalankan Atau kita running Nah sekarang ini Sudah berubah ya Formatnya Tanggal 24 Dan ini Nama bulannya Berarti 04 itu April ya Benar ya Dan tahunnya Nah selesai ya Nah sekarang Kita implementasikan Di Komponen Table ya Lebih khususnya Dalam kolomnya Altyazı M.K.